Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita hari ini mau bikin tutorial bikin espresso memakai alat yang namanya mocapot mocapot tidak ada tiga bagian yang paling atas ini yang terakhir filternya yang di tempat airnya Oke sekarang bahannya cuman kopi kopi-kopi yang turkis kopi yang agak lembut tapi enggak gitu lembut banget dan air yang sudah panas di sini caranya kopinya kita buka kita ambil sekitar 20 gram ya bukan itu sekitar segini ini kalau hampir penuh jadi 20 gram tekan dikit-dikit tapi enggak kenceng banget biar halus setelah begini kita masukkan air panasnya ke sini sampai ke sampai ke sini telurnya air panas karena kalau air dingin ntar kopinya udah gosong tapi airnya belum panas-panas juga jadi ini kita masukin air panas dulu biar kopinya langsung tersetim dan kalau kita panasin ke tunggunya masuk ke sini tutup pakai ini hati-hati ini udah panas kita bawa ke dapur kita lanjut ke sini ini kita panasin dulu kemburnya nyalain udah nyala setelah nyala kita taruh di sini ini tutup biar enggak tercacar kemana-mana sekitar kita tunggu dua atau tiga menit ini akan keluar ininya airnya air kopi dari sini atau biar kelihatan kita tunggu kita tunggu dua atau tiga menit dulu sambil tunggu kopinya mateng keluar dari itu kita siapin juga handuk handuk dibasahin seperti ini handuk dibasahin untuk naruh mau kapotnya setelah kita kodok biar proses pengkodokannya berhenti jadi harus kita taruh di handuk yang pasah ini nanti kita juga siapin gelasnya karena ini bakal jadi dua gelas ukuran berapa ini 100 ml karena harusnya ini kalau penuh bisa jadi 9 gelas yang ukuran 40 ml tapi ini karena gelasnya gede jadi ini jadi dua aja khusus untuk orang Indonesia gak bisa minum yang nanti masuk sedikit nah udah mulai keluar sedikit setelah lima menit akan tercipta kopi hitam yang harum tapi mungkin bagi sebagian orang yang belum biasa ngopi akan terasa lebih agak pahit ini semua keluar ya sip hai hai harap sabar karena ini menunggu kopi hitam yang agak mantap bukan sembarang kopi kita tutup biar tidak menjad keluar sudah hampir setengah kekur pelan-pelan aromanya sudah mulai tercium harum jangan lupa siapkan itu ya siapkan hampir tadi karena yang disini panas juga oke sekarang kita lihat kedatanya airnya sudah naik semua udah penuh airnya sekarang udah gak ngalir lagi berarti air yang disini sudah mulai habis saya pikir sudah cukup kita tutup dan kita taruh ke kanduk yang tadi kita siapkan di sini cepat dingin yang bawah ini jadi proses steamnya sudah selesai oke setelah agak dingin kita angkat lagi siap untuk dituangkan di kelas ini hasilnya ternyata wow harum kopi mas bro langsung terang matanya sekian dulu tutorial dari saya cara membuat kopi yang enak yang sangat simpel mudah untuk pemula rasanya hmm harum pahit mantap terimakasih terima kasih terima kasih